Intro Gembira Lokazu Atau lebih dikenal dengan Gielzu Merupakan salah satu kebun binatang yang berada di kota Yogyakarta Lokasinya berada di Jalan Kebun Raya No. 2, Rejo Winangun, Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta Letaknya berjarak kurang lebih 6 km dari Tugu, Jogja Dan dapat ditempuh dengan kurun waktu kurang lebih 15 menit saja Gembira Loka memiliki berbagai jenis binatang Antara lain hewan mamalia, reptilia, burung, dan tentunya masih banyak lagi Tempat wisata ini sangat cocok untuk rekreasi keluarga Sekaligus dapat mengedukasi anak-anak kita Gembira Lokazu atau Gielzu Buka setiap hari Senin sampai dengan Jumat Mulai jam 8.30 sampai dengan 4 sore Dengan tiket masuk sebesar Rp60.000 per orang Sedangkan hari Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional Buka mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore Dengan harga tiket masuk sebesar Rp75.000 per orang Sedangkan untuk anak-anak di bawah 80 cm Tidak dikenakan biaya tiket masuk alias gratis Sebagai tambahan informasi Harga tiket di atas sudah termasuk Tiket untuk masuk kebun binatang Serta gratis naik wahana kereta Dan kamal kata marang Secara Gielzu Di awal pembangunan kebun raya Dan kebun binatang gembira loka Berasal dari keinginan Sri Sultan Hamengku Buwono Yang ke-8 Pada tahun 1933 Akan sebuah tempat hiburan Bernama Kepung Projok Ide tersebut direalisasikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono Yang ke-9 Dengan bantuan Insinyur Karsten Yaitu seorang arsitek berkepaksaan Belanda Lokasi di barat sungai Winongo Dipilih karena dianggap sebagai tempat paling ideal Untuk pembangunan kebun rojo Nama pembangunan kebun rojo terhenti Akibat perang dunia yang kedua Dan juga pendudukan oleh Jepang saat itu Pada saat pemindahan ibu kota negara dari Yogyakarta Kembali ke Jakarta Di tahun 1949 Tercetus lagi sebuah ide Untuk memberikan kenang-kenangan Kepada masyarakat Yogyakarta Berupa sebuah tempat hiburan Dari pemerintah pusat Yang dipelopori oleh Janu Ismadi dan Hadi Sarjana Hukum Ide tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat Yogyakarta Namun baru terrealisasi tahun 1953 Dengan berdirinya Yayasan Gembira Loka Yogyakarta Yang diketuai oleh Sri Paduka KKBAA Paku Alam 8 Pembangunan kebun rojo yang tertunda Baru benar-benar dapat dimulai Pada tahun 1959 KKBAA Paku Alam yang ke-8 Menunjuk Tirto Binoto Untuk melanjutkan pembangunan gembira loka Selain melihat aneka satuan yang ada Kita juga bisa menikmati berbagai macam fasilitas Untuk berekreasi Ada perau katamaran Speedboard Bumperboard ATV Transportasi keliling Sekuter air Rauk layu Terapi ikan Kolam tangkap Gajah tunggang Kolam sentuh Nenbo Zoo Express Petting Zoo Serta Punta Tunggang Dengan tarif rata-rata Yaitu sebesar 25.000 rupiah Ada juga play crowd Buat anak-anak yang tanpa dikenakan tiket alias gratis Buat teman-teman yang akan dituju ke gembira loka Busu ini pastikan dalam keadaan yang sehat dan terima Karena tempatnya yang begitu luas sekali Sehingga kita harus mengeluarkan tenaga yang sangat ekstra Akan tapi apabila teman-teman merasa capek Untuk berjalan kaki Teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas kereta yang ada di wisata ini Dan kereta ini adalah gratis Karena sudah satu paket dengan tiket masuk di pintu gerbang tadi Dimana nantinya tiap kereta akan berhenti untuk menuju halte di gembira loka zoo ini Sebagai tambahan informasi Ada empat halte kereta ini Dimana teman-teman bisa turun setiap halte Dan kemudian menaiki di halte berikutnya lagi Sehingga dengan demikian Teman-teman tidak perlu khawatir kecapean lagi Terima kasih telah menonton! Jadi buat teman-teman yang sedang merencanakan liburan Tak ada salahnya untuk memasukkan Gielzu ini Sebagai salah satu destinasi tujuan wisata Dan di depan kita merupakan akses menuju ke luar pintu gerbang utama gembira loka zoo Atau pintu sebelah barat Dan video saya akhiri sampai disini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe Agar kita tetap semangat untuk membuat konten-konten yang menarik lainnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh